Didukung oleh Ini baru saja merilis ada satu DPO atau tersangka yang akhirnya ditangkap Betul, kita juga akan tampilkan sejumlah informasi yang menjadi trend topik pada hari ini Yang pertama tadi mengenai penangkapan DPO bagi setiawan yang sudah dilaksanakan oleh Volda Jawa Barat Dan kemudian juga ada informasi mengenai ibadah haji yang baru saja menyelesaikan gelombang pertama ya keberangkatannya Dan juga ada informasi mengenai Israel yang lagi-lagi melakukan penyerangan ke Rafa Padahal sudah ada warning dari ICG ya Sudah ada peringatan dari Mahkamah Internasional untuk Israel bisa segera menyelesaikan atau menghentikan serangan yang dilakukan operasi militer sejak bulan Oktober tahun lalu ya tahun 2023 Dan tiga informasi ini pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda dalam segmen Newsline Trending Topik Oke kita masuk ke informasi pertama ya Marcel ya ini mengenai penangkapan dari Pegi Setiawan Dimana usai ditangkap pada hari Selasa di tanggal 21 Mei lalu Volda Jawa Barat akhirnya merilis satu tersangka DPO pembunuhan Vina di Cirebon bernama Pegi Setiawan alias Perong Iya kehadiran Perong ini juga diekspos ya oleh pihak Volda Jawa Barat ketika pada hari Sabtu kemarin ini dilakukan adanya konferensi pers oleh pihak Volda Jawa Barat Dan Kabit Humas, Volda Jabar, Komis Pol Jules Abraham Abbas mengatakan bahwa penangkapan satu DPO dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 lalu ini Gema dilakukan oleh tim gabungan dari Bitreskrimum Polda Jawa Barat dan juga Bareskrim Mabes Polri Nah dalam relis yang digelar kemarin ini ya Marcel ya Polda Jawa Barat ini menghadirkan langsung Pegi Setiawan tersangka pembunuhan Vina Pegi dihadirkan dengan menggunakan baju tahanan berwarna biru Dan dalam relisnya juga ya Polda Jawa Barat ini mengungkap tindakan Pegi saat kejadian berlangsung Kita akan saksikan bersama dulu bagaimana statement dari Kabit Humas, Volda Jabar Menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu Lalu memperkosa korban Vina dan memunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover Ya dan selain dari tersangka Pegi Setiawan atau Perong yang sudah dihadirkan dalam konferensi pers ini Ternyata dari pihak kepolisian juga kembali mempertegas ya apa sebetulnya peran dari satu DPO yang akhirnya berhasil ditangkap pada tahun ini Dimana pihak kepolisian mengatakan dalam keterangan di konferensi pers oleh Polda Jawa Barat Bahwa Pegi Setiawan ini merupakan otak pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki Ternyata seperti tadi disampaikan ya bahwa Pegi ini adalah pihak yang menyuruh teman-temannya atau tersangka-tersangka yang lain Ini untuk melempari Vina dan Eki yang sedang mengendarai motor Iya jadi kalau dari kronologinya ya kata kepolisian bahwa Pegi ini merupakan otak pelaku Dimana katanya memang ada sempat terlibat cinta segitiga ya antara Vina, Eki dan juga Pegi Nah kita akan melihat bagaimana penyataan dari Polda Jawa Barat mengenai apa sebenarnya peran Pegi dalam kasus Vina ini APS merupakan otak pelaku jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama kayak motor Karena mereka di belakang mereka, mereka manakala ada kelompok stasi yang lewat di jalan itu Mereka sering lempari dengan batu, itu yang terjadi Nah pas ada sejadian APS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar Untuk mengejar korban ini yang dia sampaikan bahwa ada masalah dengan itu Kejar, nah masalah apa yang kita dalami Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang Dipukul korban sampai dengan jatuh Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain Satu motor berempat, yang korban Eki taruh depan, dudukkan depan Joki, kemudian Joki Di belakangnya ada korban orang wanita, Vina, kemudian di belakang lagi adalah PS Di situ dibawa ke kebun kosong baru yang lainnya rame-rame mengikuti apa namanya mereka Jadi yang menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan persetujuan berhadap Vina yang masih di bawah umur Pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan Yang melakukan persetujuan pertama adalah PS Nah ternyata ya Marcel, kalau dari konferensi pers di gelar kemarin dari Kolda Jember ini Ada fakta-fakta baru, dimana kemarin kan polisi sempat mengatakan Bahwa DPO ini ada tiga nama sebenarnya yang masih belum ketemu ya Dan satu Peggy, jadi ada dua DPO lagi Tapi ternyata dalam konferensi ini polisi membeberkan bahwa Peggy adalah satu-satunya DPO yang selama ini dicari Sedangkan dua DPO lain atas nama Andi dan Dhani hanyalah asumsi semata Ya jadi kalau ternyata kita total tersangka dalam kasus ini Yang sebelumnya adalah 11 tersangka Dimana delapan sudah tertangkap dan tiga adalah DPO Jumlah tersangka akhirnya diralat juga menjadi sembilan orang tersangka Dimana delapan yang sudah tertangkap Kemudian satu DPO yang sudah diekspos pada saat ini adalah Peggy alias Perong Kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari DIR Reskrimum Folda Jawa Barat berikut ini terkait dengan Apa alasan bahwa DPO ini ternyata adalah satu orang dan bukan tiga orang Dalam kasus Fina dan Eki Cermut Yakinkan bahwa DPO ini dan bahwa DPO berapa? Satu, bukan dua DPO tidak ada, itu asal sebut nama pada saat ini Ya itu sudah kami galami Sudah ya Tunggu, tunggu, tunggu Agar Oke, nah tadi kalau kita sempat saksikan ya Marshal ada visual dimana si Peggy ini sempat ditarik oleh pihak kepolisian Ternyata Peggy ini sempat mengutarakan pendapatnya di kedepan media Bahwa dia mengatakan dia tidak melakukan pembunuhan tersebut Tetapi langsung ditarik oleh pihak kepolisian ya Ketika ia mendapatkan sempatan untuk dibicara di depan PR Iya, bahkan Peggy juga mengatakan bahwa sebetulnya dia tidak mengenal Terkait dengan tersangka-tersangka yang lain Dia tidak kenal juga dengan Fina dan Eki Tapi tentunya ini kan pernyataan dari seorang yang sudah ditapkan statusnya sebagai tersangka ya Kita akan lihat nanti terutama di persidangan Apakah memang pengakuan dari Peggy Setiawan ini adalah betul Dan bisakah ini berdampak nantinya ya pada penjatuhan hukuman dari Peggy Setiawan nanti Usai dia mengikuti proses penyidikan bahkan sampai nanti persidangan Iya, kemudian kan juga sempat memunculkan pertanyaan oleh media dan juga netizen dan juga publik ya Kenapa polisi setelah 8 tahun DPO baru ketemu nih sama si Peggy ini Nah kalau pihak kepolisian sih mengatakannya bahwa memang sempat ada kendala dalam pencarian si Peggy ini Karena Peggy ini mengubah-ubah identitasnya ketika menjadi DPO di tahun 2016 ini Ketika dia meladikan diri ke Bandung ini juga ya mengatakan bahwa ada perubahan nama ketika ia menyamar menjadi kuli bangunan ya Makanya sempat sulit ditemukan si Peggy ini oleh pihak kepolisian Ya tapi dengan adanya satu DPO yang sudah tertangkap ini ya artinya ada satu langkah maju juga yang dilakukan dari pihak kepolisian ya Walaupun memang masih menimbulkan tanda tanya sampai dengan saat ini Mengapa kemudian ada dua DPO yang akhirnya dianulir begitu ya atau direlat oleh pihak kepolisian karena itu hanyalah asumsi belaka Nah kita akan simak kembali terkait dengan pernyataan dari Peggy Setiawan atau dari Tersangka ini Jadi sedikit ya cuplikan pernyataannya apa yang dia sampaikan kepada awak media Usai mengikuti konferensi pers berikut ini kita saksikan Apa yang saya yakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Peggy? Tidak kenal dia Tidak kenal sama sekali Bagaimana dengan pelaku yang lain? Tidak kenal Mereka hanya kenal teman Pak Teman? Tapi Anda betul Tidak sama sekali Pak Tidak saya sedang menang Udah udah Ada saat tanggal 27 Anda dimana pada saat kejadian? Di Bantu Matapang Dika Tapang Tidak ada di rumah? Tidak ada Sama sekali Saya rela mati Saya rela mati Pak Saya rela mati Saya tidak pernah bersalah Tidak Saya tidak kiutan gengnya apa-apa Tidak sama sekali Ini adalah fitnah Sama sekali jadi saksi jika saya ada apa-apa Saya rela mati Pak Nah meski ada pernyataan ya dari Peggy ketika ditanya oleh Awak Media Apakah ia merasa membunuh Fina dan juga Eki Di reskrimum Pola Jabar juga tetap mengungkap pihaknya tidak akan mengejar lagi Pengakuan dari Peggy untuk menjadikannya sebagai tersangka Dan keterangan-keterangan dari saksi kunci dianggap cukup untuk menjerat Peggy Kita akan simak pernyataan dari Pola Jabar mengenai bukti yang cukup untuk menangkap Peggy Ya Kalau terhadap PS Kami tidak mengejar Apa itu pengakuan apakah yang bersangkutan itu pelaku tidak Ya jelas saksi-saksi sudah kita dapatkan semua terkait keterlibatan PS sebagai otak daripada peristiwa ini Jadi kita tidak apa namanya Perhatikan lagi terhadap keterangan PS Yang penting kita sudah mengumpulkan saksi-saksi kunci Dan keterangannya sudah kita minta dari para saksi Ya dan selain dari pihak Peggy yang tadi sudah menyampaikan sedikit statementnya ya Ini juga ada pernyataan dari sang ibu dari Peggy Setiawan yakni Kartini Ia mengatakan bahwa tidak mempercayai ya bahwa anaknya adalah otak pelaku pembunuhan dari Vina dan Eki Kartini mengatakan bahwa sebagai sang ibu pastinya selain karena shock Ia juga akan terus melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan nasib anaknya Peggy Setiawan di pengadilan nantinya Nah kita akan simak bagaimana pernyataan dari ibu Peggy Setiawan berikut ini Langkah ibu kedepannya muka yang mana bu? Sudah setelah di hukum, apa di ancam sama hukuman mati sama-sama geliput itu bu? Tidak tahu saya semangat, serakan semua ini salah pengadilan saya saja Ibu tetap kuat kan, bisa kuat kan, melawan, ibu kuat melawan kan, semua ini kan Demi anak ibu berani kan? Saya berani Apapun yang terjadi, ibu berani Apapun yang terjadi, saya berani Anak saya tidak melakukan kesalahan itu Ibu akan terus berjuang ya bu? Ya, saya akan terus berjuang Demi anak saya yang tidak bersalahan apa-apa I am coming in Dengan kesalahan balasan itu Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang